Intro Sidang perselisian hasil pilkada Tapanuli Selatan, Kabupaten Nundukan, dan Kabupaten Malinau digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar penjelasan dari permohonan para pemohon. Ranto Sibarani, Kuasa Hukum Yusuf Siregarobi Agus Manharab, menjelaskan kepada Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto bahwa hasil penghitungan suara pilkada Tapanuli Selatan dihasilkan melalui kecurangan Menurut pemohon, pasangan calon Doli Putra Perlindungan Pasar Ibu, Rashid Asyaf Dongoran telah melakukan pengarahan aparatur Sibar Negara yang terjadi sejak awal kampanye. Menurut pemohon, pengarahan itu terjadi karena pasangan Doli Rashid memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Tapanuli Selatan saat ini. Pemohon juga mendalikan adanya intimidasi dari aparatur desa kepada warga untuk memilih pasangan Doli Rashid. Terhadap perusahaan itu, pemohon mengaku telah membuat laporan kepada bawah selu namun tidak ditindak lanjuti. Selanjutnya, Didi Arwin Syah, kuasa hukum Dhani Iskandar Muhammad Nasir dalam sengketa hasil pilkada Nunukan, menjelaskan pertahanan Nunukan Asmin Laura Hanafiah telah menyalahgunakan APBD untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik. Dengan cara memberikan tunjangan kepada PNS dan guru di lingkungan Kabupaten Nunukan, pembayaran itu dilakukan beberapa kali dalam rentang waktu yang singkat menjelang pencoblosan. Pemohon menilai tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena pemberian tunjangan tambahan itu tidak wajar. Pemohon menambahkan, telah melaporkan ke bawah selu Kalimantan Utara namun ditolak karena dinilai telah merewati tengkat waktu. Sementara dalam sengketa hasil pilkada Malinau, Armi Mulyanto, kuasa hukum pasangan calon Joni Lai Impang Muhrim, mendalirkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara. Pelanggaran itu antara lain, pertemuan antara bawah selu dengan pasangan WMP Wawa Jakaria. Menurut pemohon, kasus itu saat ini tengah ditangani di KPP. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.